Intro Arus mudik mulai memadati terminal pelabuhan bandar Deli Pelabuhan Belawan dengan tibanya KM Kelut yang mengangkut penumpang sebanyak 3.015 orang. Para pemudik asal Batam dan Tanjung Balai Karimun ini diturunkan secara tertib dan selanjutnya para pemudik gratis diarahkan menunggu di kursi di bawah tenda yang disediakan di halaman terminal bandar Deli Pelabuhan Belawan sembari menunggu pelepasan keberangkatan bus mudik gratis dari Pelindo 1. Di halaman terminal juga tampak tenda tunggu penumpang serta pelayanan medis kesehatan dari PT Jasa Marga serta sejumlah bus angkutan mudik gratis dari Pelindo 1 yang sudah stand by sebelum tibanya KM Kelut. Yarham Harid, General Manager Pelindo 1 Cabang Belawan membenarkan adanya sekitar 1.500 orang penumpang dari 4.500 pemudik gratis yang diangkut oleh KM Kelut. Sedangkan selebihnya pemudik gratis Pelindo 1 diangkut dengan bus lewat jalur darat. Pelayanan mudik gratis Pelindo 1 bagi penumpang KM Kelut akan tetap berlangsung hingga hari Selasa sekaligus pelepasannya diangkut dengan bus gratis mudik dari Pelindo 1. Yarham Harid, General Manager Pelindo 1 Cabang Belawan mengatakan puncak arus mudik di Pelabuhan Belawan diperkirakan pada Hamin 1 yakni pada hari Kamis 14 Juni 2018. Yang kemarin Jasa Raja telah memberangkatkan sebanyak 27.000 penumpang yang diangkut dengan 500 bis yang diberangkatkan dari Ancol menuju kota-kota di Pulau Jawa dan Lampung. Hari ini yang khusus di Medan kita menyebut penumpang mudik gratis yang bersama KM Kelut yang dari Patam itu. Di 1115 penumpang turun dari Patam dan rencana akan diberangkatkan itu sekitar 424 orang. Itu total penumpang yang naik turun di kapal kulut kita. Namun dari 3.100-an yang turun pada hari ini itu seribu orang merupakan pesertam mudik gratis yang diperlukan oleh PT Pelindo 1 yang dari Patam. Dari Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Selamat menikmati!